Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat-sahabat muslimku seluruh Indonesia Raya kenapa sih kenapa berantem terus masalah toa untuk masalah toa kenapa sih kenapa masalah toa itu Pak Menak itu sudah memikirkan apa yang terbaik buat umat gitu loh beliau sedang berusaha untuk menjadi menteri bukan hanya untuk menteri agama Islam saja tapi juga yang lain toh juga toa itu nggak dilarang untuk adhan hanya dilarang untuk kegiatan-kegiatan tertentu aja yang mungkin itu mengganggu jam istirahat orang lain contoh deh contoh masalah takbiran dibatasi sampai jam 10 malam itu wajar dan itu baik kenapa karena saya mengalami saya punya anak kecil yang kemudian di dekat rumah itu ada masjid yang kebetulan toanya lurus ke arah rumah dan mereka takbiran sampai subuh anak saya nggak bisa tidur dibuat masalahat kok udah daripada ngerebutin adhan yang dibatesin kenapa kalian nggak ribut ketika jamak soft jamak di masjid-masjid itu nggak penuh terus masalah untuk yang menyamakan adhan dengan konggungan anjing itu jangan lihat objeknya lihat substansinya sama saja karena itu emang paling relevan umat kristian atau orang non muslim miara anjing-anjingnya berisik karena mereka nggak punya kegiatan acara yang pakai toa kita 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 udah mayoritas ayo kita ngayomin yang minoritas Islam akan menjadi Islam yang rahmatan lil'alamin Islam sarungan bukan Islam emosian oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati